Lobby PSSI berhasil, Lionel Messi akan jadi lawan kedua timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni tahun 2023. FIFA dukung timnas Indonesia U22 DC Games 2023, tanda minta maaf setelah coret Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U22 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lobby PSSI berhasil, Lionel Messi akan jadi lawan kedua timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Kabar mengejutkan menghampiri dunia sepak bola tanah air terkait calon lawan timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Di FIFA Match Day Juni mendatang, timnas akan memainkan dua laga uji coba. Untuk saat ini, PSSI sudah berhasil mendapatkan satu lawan untuk tim besutan Sinta Eeyong tersebut. Timnas Indonesia dipastikan akan bertanding melawan-melawan Palestina. Pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Palestina itu pun sudah dikonfirmasi oleh FIFA. Melansir dari laman FIFA, laga tersebut akan digelar pada tanggal 14 Juni tahun 2023 mendatang di tanah air. Kini, PSSI tengah berusaha mencari lawan lainnya untuk timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Zainuddin Amali selaku waketum PSSI mengungkapkan bahwa Indonesia akan kedatangan tim besar. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah berusaha melobi timnas Argentina agar mau datang ke tanah air pada pertengahan tahun nanti. Akan tetapi, kabar tersebut kian menghilang seiring berjalannya waktu. Sebab tak ada lagi perkembangan yang diberikan oleh PSSI terkait laga melawan Argentina tersebut. Namun, kini isu tersebut kembali merebak di tengah-tengah penggemar timnas. Sebab salah satu jurnalis asal Spanyol, yakni Marcos Duran, mengabarkan bahwa Argentina kemungkinan besar akan benar-benar singgah ke tanah air. Melansir dari media asal Spanyol, yakni Relevo, Marcos menyebutkan bahwa Lionel Messi dan kawan-kawan akan memainkan dua laga persabatan di Asia. Ia memastikan bahwa Indonesia dan China adalah dua tim yang kemungkinan besar akan bersuat tim tamo tersebut. Hal itu dilakukan oleh Argentina demi meningkatkan popularitas mereka di benua Asia usai memenangi piala dunia 2022 lalu. Albi Keleste memiliki beberapa opsi, tulis Marcos Duran. Meski dua yang pelain memungkinkan saat ini adalah pertandingan melawan China dan yang kedua melawan Indonesia. Kedua tim tersebut juga akan memainkan pertandingan melawan Palestina, jelasnya. Andai gagal bersuat China maupun Indonesia, Argentina sudah menyiapkan rencana lain. Mereka tetap akan menyasar benua Asia untuk mencari lawan. Beberapa calon lawan mereka di benua Asia adalah Korea Selatan dan Jepang. Sementara itu, tim besutan Lionel Scaloni juga membuka kans untuk bertanding melawan tim Nas Australia. Akan tetapi, hingga kini Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, belum memastikan hal tersebut. Sebab untuk saat ini mereka sedang disibukkan dengan persiapan agenda piala dunia U22 2023. Seperti diketahui, negara Amerika Latin tersebut terpilih menjadi tuan rumah baru untuk piala dunia U22 2023. Mereka diresmikan menjadi tuan rumah baru tak lama setelah FIFA mencabut hak Indonesia. FIFA dukung tim Nas Indonesia U22 di SEA Games 2023, tanda minta maaf setelah coret Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U22 2023. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, mendukung aksi tim Nas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Apakah ini tanda FIFA minta maaf setelah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U22 2023? Pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023, akun Instagram at FIFA World Cup membuat unggahan yang menghebohkan pencinta sepak bola tanah air. Akun di atas membagikan foto dua pemain tim Nas Indonesia U22 yang berlaga di SEA Games 2023, Pratama Arhan dan Witan Sulaiman. Selain membagikan foto Pratama Arhan dan Witan Sulaiman, akun at FIFA World Cup juga mengeluarkan caption yang memberikan dukungan kepada tim Nas Indonesia U22. Hasilnya, tim Nas Indonesia U22 menang 3-0 atas Filipina lewat gol-gol dari Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari dan Fajar Fathur. Sudah siap melihat penampilan mereka Indonesia, Pratama Arhan dan Witan Sulaiman, lagi hari ini, tanya akun Instagram at FIFA World Cup. Meski disebut-sebut hanya muncul di server Indonesia, tetap saja adanya unggahan tersebut menunjukkan FIFA menaruh respek yang tinggi kepada sepak bola Indonesia. Terlebih, akun at FIFA World Cup biasa menaruh pemain-pemain top yang negaranya biasa mentas di piala dunia. Ambil contoh 11 jam lalu, at FIFA World Cup membagikan foto dua pemain Barcelona dan tim Nas Spanyol, Pablo Gavi dan Pedri Rodriguez. Sebelumnya atau 13 jam yang lalu, akun di atas membagikan momen ketika Jepang menang 2-1 atas Jerman di piala dunia 2022. Terlepas dari itu, aksi tim Nas Indonesia U22 di SEA Games 2023 masih berlanjut. Setelah menang 3-0 atas Filipina, tim Nas Indonesia U22 akan bersuam Myanmar pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, tim Nas Indonesia U22 dijadwalkan bersuam Timor-Leste tanggal 7 Mei tahun 2023, dan Kamboja tanggal 10 Mei tahun 2023. Jika lolos ke semifinal SEA Games 2023, tim Nas Indonesia U22 akan ditantang tim-tim mapan seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand. Jangan sampai tim Nas Indonesia U22 rontok di semifinal layaknya SEA Games 2021. Saat itu, tim Nas Indonesia U23 Asuhan Sintayong kalah 0-1 dari Thailand. Terima kasih telah menonton!